Intro Kok Wah ini sore-sore gini enak banget ngopi tempatku nih Iya dong Kopi tempat gue mantap Mantap banget Itu kopi luwak Kopi luwak? Iya Tapi temen gue ada tuh kemarin ngasih gue kopi cendana namanya Lagi agak pahit nih ngomongin cendana nih Iya dia cendana itu Jadi epicentrum masalah sekarang Duitnya gak habis-habis sih Dan masalahnya juga gak habis-habis sih Tapi Oke gue mau memuji boleh dong Oh iya boleh dong Ini negara demokrat Demokrasi Gue sering ngeledek Pak Jokowi kan Sekarang gue muji nih Ternyata orang yang dicap kurus Planga-plongo Planga-plongo Orang solo yang pendiam Kelemar-klemer Kelemar-klemer Ternyata Nyalinya Oke lah Besar lu lah Lu bayangin lu Bangunin macan Jendana itu Ampe sekarang gak pernah bisa tidur Iya kan? Sejak Pak Jokowi dilantik Periodeu pertama udah gak bisa tidur Gak bisa tidur Gedung Granadi Disita Granadi Ini kalo kita nge-back Jangankan nyita gedung Bayangin 35 atau 40 tahun lalu ya Jangankan nyita gedung Iya gak? Nyenggol aja Nempel stiker aja kita iseng gitu Wah Tsss Sekarang Orang kelemar-klemer itu Gedung disegel lah ibaratnya Diambil Taman Mini Lu gimana kurang hebat itu? Taman Mini Taman Mini Tapi kan luas banget Dulu tuh kan waktu ngebangun Ngegusur tanah rakyat itu banyak banget Iya Tamannya Mini Hasilnya maksi Itu di Si Taman Diambil buat negara Buat negara Emang punya negara itu Tapi bro Itu belum keliatan seberapa Ini ada yang bikin kesel gua nih Apa tuh? Ya gak? Gue gak tau nih Mas Tommy yang terhormat ini ya Oh Karena ada kalo kita baca sosmednya Dia kan nyinyirnya ke pemerintah tuh Wah Zaman Apa Jokowi ini utangnya banyak Dianya punya utang bro Gak bayar lagi habis gara Gak bayar Dari tahun 98 ya Ini Wah ini kayak temen gua nih Kenapa ya? Dia Temen gua ngatain gua item Terus? Dia langganan pemutih Hahaha Iya apa ya Sesuatu yang Memang bener ya Ya sebetulnya dia yang Orang kalo galak banget tuh Untuk menutupi sesuatu Bisa jadi Bener bener Ada lagi yang galak kan Oh Tamburan tuh galak misalnya Oh ternyata Nutupin sesuatu Nutupin kandang kambing Hahaha Iya kan? Iya bener Berapa Tom itu utangnya? 2,6 apa? 2,6 triliun Gitu Kemarin banyak yang nyinyir Waktu Pemerintah ngechat pesawat 2 miliar Ini 2,6 triliun Kalo beli chat sebanyak apa tuh? Buset itu bisa buat nyurah mukanya Hahaha Ini utang apa tuh? Segitu banyak gitu Jadi dulu kan perusahaannya ada namanya PT Timur Putra Nasional tuh perusahaan mobil dulu Oh Mobil nasional Minjem duit ke BBD Bank 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 Bumidaya Bank Bumidaya Bank Bumidaya Minjem duit Kan Bank Bumidaya di likuidasi Bukan di likuidasi Digabungin jadi Bank Mandiri kan Oh di apa namanya Ya digabungkan ya Digabungin Utangnya Itu kan dulu ketika pas BPPN itu kan Diserahkan ke BPPN Sampai sekarang belum bayar Ketahuan? Ketahuan Ditarik lagi Eh bayar dong Lu punya utang Enak aja lu minjem duit negara Duit bank yang punya negara Kabarnya udah disuratin Diabaikan surat akhirnya Sampai ditulis disurat kabar Bener gak itu? Iya dipanggil Gak dateng dateng Panggilannya umum lagi Gua liat tuh iklannya Disurat kabar Disurat kabar Itu udah Tengsin banget harusnya Disuratin Gak dateng mungkin ya Dipanggil Memang ada niat baiknya kan Iya Lo kalo gak salah dateng aja dong Betul Ya kalo memang punya utang Ya ngomong aja punya utang Terus bilang Eh gua gak bisa bayar ya Sorry gua cicil Nih gua serahin apaan Aset gitu kan Iya Atau okelah Ya dia tinggal aja dirusun Kan Aset diambil Dp0% kan Makanya udah ada fasilitas begitu Iya Manfaatkan dong Kan kehormatan Dia jadi salah satu penghuni Dp0% Tapi malem lah ya Lo kan tau kan Karakternya kan Aksi tipu-tipu Oh Oh jagonya Oh Gua baru inget Gua nge-back sebenar Gua jadi inget Ketika Tommy ini Dulu tuh pernah ya Tahun 1999 ya Gua TK tuh Gua masih TK? Iya gua diceritain sama bapak gua Gua masih apa tuh? Gua masih apa tuh? Tua-tua juga dong Tua-tua juga dong Ya waktu itu dia tuh melakukan tindak kejahatan korupsi Oh iya Terbukti di persidangan Di persidangan diketuk sama hakim salah Tuk-tuk Hukuman tuh berapa tuh? Setahun dua tahun gua ga lupa lah gua Oh iya Tapi kemudian Kabur dia? Engga Apa? Dibebasin sama makam agung atau apa gitu Oh gitu? Bisa bebas Di jaman itu belum ada KPK Oh iya 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 Apalagi anak seorang pembesar negeri Yang sudah kira-kira Pie enak tau zamanku Ya Tapi dia kan gitu Di hukum nih Terus gimana mengusahakan agar bebas Kalo tetep di hukum Hakimnya kena Kalo sampe Jadi gini Gua inget ceritanya Buat reminder Jadi ketika dia di vonis itu Iya kan Kalo ngeserah Katakan tiga hakim ya Tiga hakim Ini yang dua hakim ini Menyatakan dia tidak bersalah Oh iya kan Oke Ada satu hakim Gak mau disongkok Oh bilang bersalah Bilang bersalah Karena kan karena suara ya Iya Karena dia bebas itu Terus? Hakim Padahal dia udah di bebas ini Hakim yang tidak mau disuap itu Konon kabarnya DOR Bukan konon Emang setelah itu dia ditangkep Mati Mati Dia bayangin udah ngambil duit rakyat Iya makanya sempurna nih Kejahatannya sempurna nih Ngebunuh orang Ngebunuh orang Ngebunuh orang Jadi kriminil Dan juga extraordinary crime Iya kan korupsi Krimining juga Lengkap Kabur itu Ibrahim Ingat gak? Ibrahim kan Pakai bewok Pakai brewok Kayak AHY Iya kan? Bewoknya kan dulu kan Makanya Bahwa setiap orang itu sebenernya adalah Memainkan karakternya Oh Ketika itu dia memainkan karakter Bernama Ibrahim Ibrahim Nah itu dia kan kemarin itu kan ketika pas lagi dikejar-kejar Bukan cuma Tommy kan Ada lagi Bambang Kemarin dikejar juga sama Busri Mulyani itu kan Oh iya Cendana lagi Di cendana lagi Di cendana lagi Dituntut Iya Bagaimana mengembalikan uang dulu kalau gak salah kasus SEA Games atau apa gitu Oh Jadi dia mau bikin dia jadi konsorsium Mau menyiapkan mobil-mobil buat SEA Games Orang dalem sih ya Iya orang dalem Ya itu kan super semar Kalau seperti itu Gimana kita gak dalam tanda kutip jatuh hati dengan anak-anaknya Pak Jokowi Yang dibiarkan berkreasi sendiri Cari duit sendiri tanpa ngerecokin Jual martabak Jual martabak Sang goreng Jual misang Karena dia tekun Dicintai masyarakat Kepilih jadi Wali kota Wali kota itu pun dia kerja sendiri Gimana kita gak kemudian mengapresiasi itu kalau lihat zaman Pak Harto Indonesia telah salah mengambil keputusan zaman itu Jadi kakaknya Tommy ini diuber-uber Diuber-uber juga utang Ada juga satu lagi tuh Yang perempuan itu Mbak Titi itu Apa masih diuber-uber Mas Trapp Enggak ya Enggak tau Kayak kemarin kan Kalau pas jadi tuh Pak Trapp menang Uber-uberan tuh Katanya mau Pas gak jadi Pas gak jadi Pernikahan politik tadinya Iya 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 Ini Tommy juga sempet bikin partai Oh iya partai berkarya Ya dia gak mau kehilangan gue Padahal gak punya karya loh Ya makanya di buat partai Supaya berkarya Berkarya membuat partai Tadinya gitu Berkarya itu kan singkatkan Benarkah berkarya? Hasilnya itu Tapi partai sekarang udah diambil Siapa yang ambil? Pak Muhdi Loh jadi dia pun sebenern Ini orang ini sebenernya punya barang beneran gak sih? Iya enggak artinya ketika partai itu bergerak jadi oposisi Kemudian Pak Muhdi datang Yuk kita bikin Kongres Menang Menang Kicok dia gini-geri sekarang Lah iya Ini keluarga cendana ini sebenernya punya barang Ini barangnya dia sendiri gak sih? Punya gedung Diambil Dari orang Punya taman Diambil Ini punya utang Eh punya mobil juga ternyata utang Iya Ini apa tadi satu lagi? Partai Punya partai pun ternyata diambil Yang menarik ini bro ya Ketika FPI itu lagi jaya-jayanya Itu keliatan banget kedekatannya kan Oh Kedekatannya sama klan cendana kan keliatan banget Setelah cendana ini tidak bisa memegang misalnya tentara Iya kan Atau apa Dia memegang ormas Ormas Ormasnya galak-galak lagi kan Oh iya Yang tukang sweeping Yang suka merusak Nah dipegang tuh ormas itu Terus sekarang ada yang mau jadi capres segala itu ya Bahkan si Babe Haikal yang fenomenal itu Oh dia pernah jadi caleg loh Calegnya Caleg partai berkarya Oh oke Gua gak tau Sebenernya karyanya apa ya? Justru karena gak ada Tidak mau dikembulin Itu kan tadinya namanya berkah karya Oh Berniat karya Berniat karya Kalau berkah karya itu kan tokomaterial Nah Ini Tommy ini menurut gue ya Memang gaya-gayanya ini kayak mafioso sih menurut gue Oh iya Ya tapi Tidak ada sesuatu yang tidak ada lawannya Itu rumusnya Ya bener Jadi ketika Rejim Siapa SBY tidak Masih banyak gomrominya misalnya Boro-boro Bukan banyak Oh iya Emang sering gomromi Lalu dia ketemu lawannya Namanya Cokowi Orang yang gak disangka-sangka Ini yang gue sebut bahwa Sebenernya yang bisa nyandung orang itu bukan batu yang gede Iya Yang kerempeng dari Solo pun bisa Bisa Nah itu dia yang ditakutin Karena sekarang Kan sekarang Bu Sri Mulyani itu sedang menyusun semua aset-aset negara Oh Sedang disusi Di absen semua Masih ada gak orang yang punya utang sama negara BLBI kan Ini kan kasus yang Yang sekarang dipanggil kan ada kenaan Oh kaitannya dengan BLBI Dikejar bro Oh Semua Jadi orang-orang dulu Yang menikmati fasilitas negara Dan gak ngembalikan Sekarang saatnya Sekarang saatnya Udah lah kalo mau hijrah sekarang ya Iya Kalo mau berbuat baik sekarang nih Kembalikan deh Nah ini lu Lu mestinya ada saran nih Kita gak tau Lu Mesti ada saran Apapun kan Cendana itu adalah warga negara Indonesia Hmm Ditunjukkan etikat baiknya Iya Kalo memang Dia menikmati sesuatu yang bukan miliknya Tapi justru milik negara Kembalikan Kembalikan Kita akan respect disitu Lu bayangin Ketika bikin Super Semar Biasanya Super Semar Itu kan ngambilnya dari Mana-mana BUMN Dari Ya ya Super Semar itu kayak Ya Apa namanya Kotak Kotak Amal raksasa ya Semua disuruh nyumbang Dipaksa nyumbang Wajib Kalo perlu dikasih SK SK nyumbang Lu ini Kemudian dikasih memang ada yang beasiswa Oh iya Beasiswa buat Masiswa Iya Cuma 15% yang disalurin buat beasiswa Lainnya bro Ya buat diri Lu buat diolah-olah Tidak ada laporannya Ya jelas dong Mereka diayasan Di luar lembaga negara Nah ini nih Coba keluar ke Cendana itu jujur Supaya Beliau ya Bi Kena jaman ku Itu dapat Hidup dengan apa Mulia di sisi Gusti Allah kan Misalnya nih Jumpa Pers Masyarakat Indonesia Kami adalah keluarga Cendana Misalnya gitu ya Kalo sebelah itu ada keluarga Cemara Atau disini Cikolas Oh iya Dan Kak Kau ini malah kayak Cerdasermat ya Bukan maksudnya Membuat pengakuan Ya Kami memiliki harta yang seharusnya milik negara Iya Ini Selesai kan Selesai Ini ada sekedar 18 villa Gua tepuk tangan 3 hari tuh Kalo lu kayak gitu bro Tuh Gua di sebelah lu nyiapin balsem Nah coba begitu Eh Kan di Keluarga Cendana ini Tidak mau di Dianggap seperti Marcos Oh iya Gila lebih dari Marcos Lebih dari Marcos Marcos itu dulu Bu Imelda Kalau gak salah istrinya Marcos itu di penguasa Filipin kan Iya Itu sepatunya aja 3 kamar Gila Itu kamarnya berapa sepatu Koleksi sepatunya 3 kamar Iya Tapi memang gini Itu sampe kalo mau pake sepatu Sampe miss call dulu ya Iya Sampe dia bingung tuh sepatu yang mana Penguasa-penguasa yang koru Penguasa-penguasa yang udah terlalu lama dan koru Itu memang perilakunya aneh-aneh Iya Iya Biasalah perilaku-perilaku aneh itu terus menerus Karena apa? Karena dia menggunakan uang yang aneh Iya Ngambilnya sembarangan Ini kaitannya sedikit nih Nyinggung Pak Jokowi Itulah kemudian kita lihat kebaikan hati Pak Jokowi Ketika beliau tidak mau memperpanjang Atau menabrak konstitusi untuk 3 periode Oh iya Karena kita punya pengalaman pahit Iya Ketika sudah berkuasa dan sudah Sudah apa? Sudah mabuk kuasaan Lebih dari 30 tahun ya Yang terjadi adalah yang jelek-jelek Karena gini Mungkin awal-awal ya Pada saat dulu awal-awal Oh Pak Harto ditepuk tangan nih kan Iya Oh bagus Bapak pembangunan Bapak pembangunan Ketika anak-anaknya mulai gede Iya Mulai bisa ngitung duit Mulai bisa jajan Mulai bisa jajan Mulai menikmati kemewahan Kebablasan Kebablasan Itu dia yang bikin akhirnya Betul Bukan cuma sahwat Soal duniawi Tapi juga hal-hal yang gak masuk akal Mereka kumpulkan Mereka serakah Lu bayangin dulu petani cengkeh Tommy juga tuh kerjanya BPPC kalau gak salah Kalau dia seorang petani Bukan Kan cengkeh itu ada Perusahaan rokok kan butuh cengkeh Atau banyak perusahaan butuh cengkeh Dia monopoli Dia kumpulin Eh lu kalau jual cengkeh sama gua Petani cengkeh Dan pabrik kalau beli ke dia Harus beli ke dia Misalnya harga cengkeh kan fluktuatif kan Tadinya mahal Ada yang turun Itu dibeli dengan harga murah Jadi ketika murah Ayo beli semua Dibeliin Enggak ditetapin harganya sama dia Oh tetapin harganya Jadi lu jualan lu petani cengkeh nih Cengkeh harga di luar katakanlah Harga internasional misalnya 10 ribu Enggak 2 ribu aja Udah 2 ribu Lo jual di luar gua tangkap gak boleh Oh iya Karena dia membuat aturan sendiri Aturan sendiri Petani cengkeh sedih sedih Terpaksa jual ke dia Ini kerjaan Tommy Oh iya Betapa dia menanggung karma Dari para petani yang ini Petani petani cengkeh Kalau Yahya Waloni Karma dari anjingnya Kalau ini kan karma dari cengkeh Oh iya Bukan cuma cengkeh loh Jeruk Jeruk juga sama Jeruk juga dibikin gaya gitu Bayangin gimana rasanya orang dapet karma Dari jeruk Ya bisa jadi jeruk makan jeruk Bisa jadi kan Bisa jadi itu bijinya melepuh Karma dari istri Apa lagi bro? Oh banyak kalau kita mau itu Ini bisa jadi judul loh Menghitung dosa Tommy Banyak kalau kita mau hitung itu Belum lagi karma yang Hakim yang ditembak itu Aduh itu kan Dia punya anak Punya istri Kabarnya si Tommy ini sakit migren Karena merasa dipukulin pakai paluh hakim Karma juga itu jangan-jangan kan Lo bayang Karena terbukti ya Dan dihukum berarti dia terbukti Dia membunuh Menyuruh Lebih parah lagi Iya dia menyuruh orang untuk membunuh Tapi orang itu kan ketangkep Ngomong-ngomong ya yang nyuruh dia Ini masih banyak waktu kalau mau jadi orang baik Itu lo gak? Lo inget gak waktu dia ketangkep? Belum-belum Gimana? Ya ketika dia jadi Ibrahim ya Ketangkep Itu di tas... Apa... tas pinggangnya Atau di tasnya dia Itu ada uang cash miliaran 2, sekian miliar bro Kira... Itu buat... Buat jajan di mana ya? Buat jajan doang 2, sekian miliar Oh yang nangkep ini Tito dulu ya? Ah ya Tito karena dia Ada rupiah Ada dollar Lo inget kan Lo main kan Lo di tas lo cuma ada peta Biar kalau pulang gampang kan lo sering nyasar itu tol mie dalamnya miliaran gila kalau bentuknya receh susah jalan oh ini kalau receh pake karung emas kabur atau pemulung nah itu iya lo bayangin sekian miliar ini masih ada waktu kalau dia mau mau tobat kemudian disisa usia dia juga berumur kan dia jangan bikin kacau terus deh udah lepasin lo berhubungan dengan kelompok-kelompok yang pengasong agama udah jangan menambah ruwet bener kita udah aman udah jalannya enak kita yakin mudah-mudahan bapak beliau di alam sana juga tenang dan juga mari kita permudah banyak hal jangan bersulit 2,6 triliun punya lah dia duit segitu ya wah paling taruh belakang banyak ya 32 tahun lu kuasa bro habis kita ini makanya ya kita himbau ke bang ibrahim bang ibrahim rewok kembalin lah kalau gak dikembalin nanti kan nanti disumpahin rakyat lo kan gak mau fotonya dipajang di alun-alun weh kalau ada yang meludahin bayar 10 ribu gak mau kira murid gak bayar bapak